Orang yang biasa mengasah dengan batu Ternyata di lapangan Dia menggunakan sarpening Dan ternyata untuk feel ketajamannya Kok kayak gak dapet gitu Atau beda Nah bagaimana cara mengatasinya Bagaimana cara triknya mengasah Dengan menggunakan batu Dengan teknik satu tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tentunya di channel kesayangan kita Channel Mujionu Ahmad Alhamdulillahirbilalamin Di malam yang berbahagia kali ini Kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesehatan, dan waktu luang Mungkin bagi teman-teman yang saat ini Sedang kurang enak badan ya Semoga Allah segera angkat penyakitnya Dan bisa beraktifitas sempatnya sediakala Nah Ngomong-ngomong tentang batu asah Ada pertanyaan dari Subscriber Bisa gak sih kita Mengasah ya Dengan batu Pada saat di RPH Atau pada saat di DULADHA Nah ini Pertanyaan yang sebenarnya Cukup Apa ya Cukup penting gitu Karena Ya kalau misalkan kita Ngasah Udah enak pakai Finishing pakai batu Tapi ternyata di lapangan Kita Cuma pakai sarpening Nah kadang feelnya Kadang kurang dapet ya Dari beberapa orang yang biasa Mengasah dengan batu Ternyata di lapangan Dia menggunakan sarpening Dan ternyata Untuk feel ketajamannya Kok Kayak Gak dapet gitu Atau beda Nah bagaimana cara mengatasinya Bagaimana cara triknya Mengasah Ya Dengan menggunakan batu Dengan teknik satu tangan Pokoknya jangan kemana-mana Tetap stay tune Di channel Muji Ono Ahmad Cek this out Buat teman-teman Yang belum subscribe Ke channel saya Silahkan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan Lonceng notifikasinya ya Terima kasih Oke guys ya Jadi disini ya Teman-teman Lihat ya Ini ada Yang pertama ya Ini ada Sarpening Ini sarpening Sarpening steel Dari Victorinox Ya Ini untuk Gridnya Grid medium ya Untuk kekerasannya 65HRC Victorinox Ya Ini salah satu Yang saya suka Ya Dari Sarpening Victorinox Kemudian yang kedua Disini ada Batu asah Nah disini batu asahnya Ini ada kombinasi Antara black shark Dan white shark Ya Nah Yang ketiga Disini juga ada Stropping Dan tentunya Ada Pisau ya Ini pisau Giser Jerman ya Panjang sekitar 23 ya 23 cm Ini aslinya 24 cm Cuman kita Sedikit kita Modif Nah Terakhir Ada sarung tangan Di saya Nah ketika Mendapati Kita menggunakan pisau Pada saat di lapangan Ya Kita Melakukan pemotongan Hewan kurban Atau di RPH Dengan menggunakan Pisau Tentunya lama-kelamaan Akan berkurang ketajamannya Sebenarnya Kurang profesional Apabila Kita Mengasah Ya Kita mengasah Di Pada saat di lapangan Nah cuman Nah cuman Cuman dalam beberapa Kondisi Ya Mungkin karena Keterbatasan alat Ya Dan juga Banyaknya Hewan yang Perlu kita potong Makanya Ya mau gak mau Kita harus melakukan Pengasahan Di lapangan Nah tetapi Ya tentunya Mengasah di lapangan Berbeda dengan Mengasah di rumah Ya Kalau di rumah kan ada Meja Ada tatakan Ya Tentunya Butuh Proses mengasah Yang lebih simple Cepat dan efektif Nah Bagaimana caranya Jadi kita Kita Kondisikan ya Ini pisau Kondisinya Tumpul Jadi kita tumpulin dulu Kita tumpulin dulu Pisaunya Kita cek Ketajamannya Dengan Kertas Ya Ini sudah tumpul Nah bagaimana Cara Menajamkannya Kembali Ya Ini kondisi Mungkin Kalau udah dipakai Ya Tiga atau empat ekor Ya Bisa sampai kayak gini Atau Ketika kondisinya Mentok Ketulang Bisa kondisinya Seperti ini Nah bagaimana Cara Mengatasi Mengasah Dengan menggunakan Batu juga Di lapangan Dan Cepat Efektif Nah yang pertama Ya Karena Kita Mau menggunakan Batu finishing Sebagai batu akhir Ya Maka tentunya Yang pertama adalah Kita gunakan media Yang efektif Metode Mengasah dengan Satu tangan Yang efektif Dan cepat Gitu ya Mengasahnya Makanya kita butuh Sarvening Nah disini Kita pakai Sarvening Victorino Dengan kekerasan 65HRC Tentunya Masih di atas Baja-baja Apa namanya Kekerasan dari Baja Bahan pisau Ya karena Biasanya Pun sekelas Elmak Biasanya Cuma di sepuk Pabrikan itu Kisaran Apa Kisaran Pakum furnes itu Kisaran sekitar 59-60HRC Jadi aman Ya Ya Keras-kerasnya pun Masih 61-62 lah Gitu kan Untuk baja-baja modern Nah jadi yang pertama Kita Asah dulu Dengan menggunakan Sarvening Nah disini Fungsinya adalah Untuk meruncingkan Kembali Ya Mata tajamnya Dan menghilangkan Rolling-rolling Ya Dan Burbur Ya Oke Nah setelah itu Teknik yang kedua Ini Mungkin sekitar 1-2 menit Yang kedua adalah Kita gunakan Sarung tangan Nanti saya Di tangan kiri Kemudian Ambil batu finishing Ya Bebas kita pakai Black shark Atau Black shark Atau pakai White shark Kalau di Mr. Golok Kemudian Bawa WD-40 Nah kenapa pakai WD-40 Jadi WD-40 ini Karakternya dia Lebih ngigit ya Buat ngasah Ya Misalkan kita pakai White shark dulu ya Jadi kita semprotin WD-40 Ya Nah caranya Mengasah Dengan menggunakan Batu adalah Seperti ini Nah ini kenapa Harus pakai Sarung tangan Antisayat Karena berbahaya Dan ini Usahakan Batu yang dipakai Adalah batu yang tebal Jadi seperti ini Caranya Kita coba dulu 5 kali Di satu sisi Dengan kemiringan Kisaran 15-20 derajat 3 4 5 Nah sekarang Balik arah 1 2 3 4 5 Nah sekarang Kita Satu arah Satu arah Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Sekarang mundur Nah bolak-balik langsung Dua Tiga Empat Lima Nah terakhir Kita gunakan Stropping Kita pakai Stropping kulit Ini untuk Membersihkan Kembali Kemudian Kita Rabah Burnya Nah Kalau ngerabah Burnya Tetap harus kita Lepas Sarung tangannya Nah kita Rabah Burnya Kemudian Kita cek Ketajamannya Kita cek lagi Ketajamannya Tuh Enak banget Ya Tajamnya Jadi ini sudah Layak Buat Sembelih lagi Tuh Ya Kita coba Dengan Menggunakan Plastik Seperti Seperti Tajamnya Ya Tuh Enak Kalau Misalkan Masih Apa Kurang Halus Bisa Di Stropping Lagi Lagi Jadi untuk Memastikan Burnya Dia Bener-bener Hilang Ajib Oke guys ya Jadi Seperti itu Semoga Bermanfaat Intinya Mengasak Dengan Menggunakan Batu Di lapangan Memungkinkan Untuk dilakukan Tentunya Dengan Cara-cara Yang tadi Sudah Dijelaskan Tetap Jaga Safety-nya Dan Lakukan Semuanya Dengan Hati-hati Oke guys Terima kasih Sudah nonton Channel Mujono Ahmad Bagi yang Berminat Untuk Sharpeningnya Teman-teman Bisa Sharpening Dan juga Stropping Dan juga Batu asah Teman-teman Bisa Langsung saja Kontakt WA saya Nanti Saya akan Sertakan Di deskripsi Dari video ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh